Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPT Maupun BLT MRP 600 ribu rupiah Ada kabar terbaru yang harus diketahui pada hari ini Terkait ada dua larangan Yang harus diketahui bagi KPMPKH dan PPT Ketika SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana PKH tahap kedua Maupun BLT MRP 600 ribu di bulan ini Apabila sudah diturunkan Para KPMPKH dan PPT ini benar-benar harus tahu Dua larangan ini yang tidak boleh dilakukan Apabila pencairan PKH tahap kedua Maupun BLT MRP bonus 600 ribu Apabila sudah dimulai Kira-kira dua larangan tersebut apa saja Yang harus diketahui oleh semua KPM Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Sebelum ke informasi Dua larangan yang tidak boleh dilakukan Oleh KPMPKH dan PPT Ketika SP2D Pencairan PKH tahap kedua Maupun BLT MRP 600 ribu Apabila sudah diturunkan besok Ada informasi pertama Yang harus diketahui oleh semua KPM Perlu diketahui bahwa Untuk proses pencairan Bantuan PKH tahap kedua Di tahun 2024 Itu ada KPM di berbagai daerah Bantuan dicairkan melalui Bank Himbara Dan ada juga di berbagai daerah Bantuan PKH dan PPT Ada yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap kedua Di tahun 2024 Lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya Daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Kemudian untuk proses mekanisme Pencairan bantuan PKH tahap kedua Bagi KPM yang cairnya Melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan Dan untuk pencairan PKH tahap kedua KPM yang cair lewat PT POS itu diprediksi Baru akan disalurkan pada bulan April Atau setelah Lebaran Idul Fitri Kemudian untuk proses pencairan Bantuan PKH tahap kedua Bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS Itu bantuan dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pada bulan Maret Di bulan Ramadan Ini adalah bulan pencairan Bantuan PKH tahap kedua Yang proses pencairannya ini akan segera disalurkan Pada bulan Maret ini Sampai April tahun 2024 mendatang Kemudian informasi selanjutnya Yang telah ditunggu-tunggu Terkait ada 2 larangan Yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BPNT Ketika SP2D PKH tahap kedua Maupun SP2D BLT MRP Rp 600.000 Apabila sudah mulai diturunkan Larangan yang pertama ini adalah Bagi para KPM PKH dan BPNT Dihimbau untuk menyimpan kartu KKSnya Sendiri-sendiri Dan dilarang Bagi KPM PKH dan BPNT Bantuan diambilkan oleh orang lain Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM PKH dan BPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Bantuan BLT MRP Yang dihanjurkan oleh pusat ini adalah Mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian larangan yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Dan BLT MRP 600.000 Ini dilarang uang bantuan untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Bantuan PKH tahap kedua Maupun BLT MRP 600.000 Ini harus dipakai untuk membeli yang bermanfaat Seperti untuk membayar SPP Ataupun untuk membeli seragam Ataupun untuk membeli bahan kebutuhan pokok Yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Dan bantuan PKH tahap kedua Ini juga bisa atau boleh Digunakan untuk berobat Bagi kategori lansia Yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya Dan itulah dua larangan Bagi KPM PKH dan BPNT Maupun BLT MRP 600.000 Yang harus diketahui Pada pencairan bantuan tahap kedua Dan BLT MRP 600.000 Yang sebentar lagi Ini proses pencairannya Dalam waktu dekat Akan segera disalurkan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya